Tidak ada telepon dari Pak Ayer Mungkin lupa Asyadu Anna k segunda Siap kan, satu, dua Oke, siap, satu, dua Siap kamera, satu, dua, tiga Oke, lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya ada di Aula Desa Cibunar Kecamatan Cibatuk, Kabupaten Garut Ingin mengikuti Atau akan mengikuti Acara pengukuhan Pelantikan PCM Cibatuk Atau pimpinan cabang Muhammadiyah Cibatuk Periode 2022-2027 Ini adalah di depan Gedung Aula Desa Cibunar Dan Selanjutnya Mari kita ikuti Saja langsung Situasi Atau suasana di dalam Aula Desa Cibunar Dan ikuti Saja videonya Jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe Terima kasih Atas kerjasamanya Dan Terima kasih Anda telah menonton Video ini Terima kasih Oke Kita Tandatangan dulu Hideng Hideng Biru Biru Inilah suasana di Aula Desa Cibunar Kelihatannya Undangan belum lengkap Belum hadir semua Karena ini Masih jam 8 pagi Dan acara akan dimulai Jam 9 kurang lebih Sekali lagi kepada para tamu undangan Silahkan memasuki tempat tubuh Atau gedung yang telah Kamu sederhana Karena acara akan segera dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inu wa nasa'gbiru Wa na'udzubillah Minshururi akhusina Wa min sayyati amalina Mayyahdillah Walamudillalah Wa mayyudlilhu palahadiyalah Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad al-rasulullah Yang terhormat Pimpinan daerah Muhammadiyah Garut Yang saya hormati Pimpinan cabang Muhammadiyah Dan pimpinan cabang Aisyah Cibatuh Yang saya hormati Pimpinan ranting Muhammadiyah Dan pimpinan ranting Aisyah Se cabang Cibatuh Yang satu Yang saya hormati Kepala Desa Cibunar Yang saya hormati Ketua MUI Desa Cibunar Beserta jajarannya Serta hadirin yang berbahagia Allah subhanahu wa ta'ala Yang atas berkat Rahmat dan karunianya Pada hari ini Ahad Tanggal 16 Robiulawal 1445 Hijriah Yang bertepatan Dengan tanggal 1 Oktober 2023 Kita bisa berkumpul Dan beristiratu rahmi Dalam acara Pengukuhan Pimpinan cabang Muhammadiyah Dan pimpinan cabang Aisyah Briode 2022-2027 Serta pelantikan Pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Dan Nasyiatul Aisyah Cibatuh Briode 2022-2026 Yang bertempat Di Gor Desa Cibunar Salam Kepala keluarganya Sahabatnya Tabi'in dan tabi'innya Serta sampailah Kepada kita Yang insyaallah Tetap istikomah Di darah Dua pembacaan Ayat Cici Al-Quran Yang keempat Menyanyikan Tahu Dari Jaya Masa Madya 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 Acara yang kelima Raporan Ketua pelaksanaan Acara yang keenam Adalah Perlantikan Dan Acara yang ketujuh Samputan-samputan Panggutan yang pertama Dari ketua Pimpinan cabang Aisyah Terpilih Yang kedua Dari ketua Pimpinan cabang Muhammadiyah Cibatu Terpilih Yang Samputan yang keempat Dari Muspika Cibatu Dan yang terakhir Dari ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yang terakhir Adalah Doa dan Tunduk Marilah acara ini Kita buka Dengan Bacaan Basmalah Bersama-sama Bismillah Untuk acara yang kedua Yaitu Pembacaan Ayat Cuci Al-Quran Yang akan Dikendarkan Dari Ridhan Kepadanya Kami Persilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalim Umi al-layla illa qaleela Iskharu wavera khusminu qaleela Abdi alayhi wa habdiri al-qur'ana qaleela Inna takluki alayka kuna taqila Inna mashya al-layli ya ayyat wa ta'la wa Allah taqila Inna kapimuna isabha ma taqila Baga pati alayka Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 sesuai dengan misi dan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan nasional manusia. Sanggupkah menegakkan dan menjubuh tinggi agama Islam sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan Nasional Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai beri maupun selaku pimpinan. Sanggupkah akan mengetahui semua prinsip serta peraturan yang termatu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kaedah peridah organisasi, keputusan organisasi, dan peraturan lain yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan pimpinan dan petunjuk kepada kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Amin ya Rabbah Al-Amin Amin menitapot Cibatu 16 Robiulawah 1445 Hijriah bertempatan dengan 1 Oktober 2023 Masehi. Alhamdulillah KKT semua sudah dikumpulkan sebagai pimpinan cabang Nasyiatul Alistiyah Cibatu periode 2022-2022. Terima kasih. 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 Oke siap satu, dua, siap kamera satu, dua, tiga, oke lagi satu, dua Semoga mereka atau mereka-mereka ini amanah dan tetap di komanda Muhammadiyah Cibatuh Periode 2022-2026 untuk pimpinan daerah dari kemuda Muhammadiyah Cibatuh Semoga berhormati, yang kami menghormati pimpinan daerah dari kemuda Muhammadiyah Cibatuh Berikut pimpinan daerah dari kemuda Muhammadiyah Cibatuh Yang kami menghormati pimpinan daerah dari kemuda Muhammadiyah Cibatuh Pimpinan cabang Indonesia Indonesia yang kami menghormati Cabang Pemuda Pensis yang hari ini hadir juga, terima kasih Yang kami menghormati KNPI, Kecamatan Cibatuh Bapak Kecamatan Cibatuh Kemudian KA MUI yang hari ini hadir juga, terima kasih sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, inginkan saya sebagai pembaca sekali hari ini hadir di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Cibatuh Karena beberapa persiapan yang hari ini sudah dipersiapkan Yang menghilangkan esensi dari penumpuhan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Cibatuh Langsung saja, saya akan membacakan SK Bismillahirrahmanirrahim Surat keputusan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Cibatuh Nomor 1.5-29-1945 tentang penetapan persiapan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Cibatuh Pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Cibatuh Setelah memperhatikan dan seterusnya memilih dan seterusnya menimpal dan seterusnya Memutuskan dan menetapkan pertama, menetapkan nama-nama terhampir sebagai persiapan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Cibatuh Berode 2023-2027 Kedua, kepadai yang disekutan diperlihatkan kewajiban untuk menjalankan tugas-ugas yang menekan pada jabatannya Ketiga, surat keputusan ini berkutuan pendidikan dan kadalisasi rival dihikmat Wakil ketua bidang dakwah dan pengajian agama M.Fahmi Asidiki Wakil ketua informasi komunikasi dan telekomunikasi Ahmad Rasidik Wakil ketua bidang ekonomi dan pengguna usaha Ridan Bustia Wakil ketua bidang seni budaya dan managa Yoka Nela Wakil ketua pokokan dan sasai bulu bulu Untuk Sekretaris Miktor Roman Pratiwi Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Kabupaten Heri Nublah Wakil Sekretaris Pendidikan dan Organisasi Yadi Ilham Pauci Wakil Sekretaris Bidang dakwah dan pengajian agama M.Fahmi Wakil Sekretaris Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Agung Kuwila Wakil Sekretaris Bidang ekonomi dan keberusahaan Geri Pugian Wakil Sekretaris Bidang seni budaya dan warga Yana Mulyana Wakil Sekretaris Pokokan dan sasai Anton Sukarna Bendara Adil Muhammad Fadila Bendara Satu Malik Mutakhir Anggota bidang organisasi kabupaten keanggotaan Sopan Naupal Jafdan Fatan Riza Fahiruddin Anggota Pendidikan dan Kadalisasi M.Fajro Rahman A Anggota Bidang dakwah dan pengajian agama Heri Sahro Anggota Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Hukamullah dan Fatla Anggota Bidang ekonomi dan keuasaan Adi Syahid Falahuddin Dan Arman Maulat Anggota Bidang seni budaya dan warga Yana M.Fahmi Hafiz Diyan Adal Gendaus Anggota Rokamudansa Emreo Rikwanullah dan Heri Nuala Pimpinan Ketua Dian Omian Murah Ditatangani Sekretaris Bidang Jepit Muhammad Ditatangani 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 Jepit Muhammad Jepit Muhammad Ditatangani 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 Jepit Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya penyerahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Bapak, Ibu semua saya minta maaf Berhubung Saya mengelakkan baik-baik nasyakul Aisyah Dikarenakan Bapak Pada periode ini kami berdua berserta LNK masih menjabat di nasyakul Aisyah Sebagai ketua dan sepertansi umum Hanya mungkin di periode ini juga Kami sudah berdiri di pimpinan daerah Aisyah Sebagai ketua kejelit Maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami tidak mengenakan pakaian Aisyahnya Karena kami juga ini memotivasi dan menghormati Menghargai adik-adik kami ya di nasyakul Aisyah Hanya tidak berseriskan Maka dari itu saya harus memilih salah satu Apa yang saya akan menangkan hari ini Karena dalam acara pengukuhan ini berbarangan Biasanya terpisah antara Aisyah dan nasyakul Aisyah Alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama mengadakan pengukuhan Serta dia Bapak kesalahan itu Sehingga Alhamdulillah begitu Senang dan bahagia Melihat kekompakan semuanya Mungkin begitu saja ya Bapak Mohon dimaafkan Kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Ketiga Menyampaikan keputusan ini kepada Bersampunan Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Ibu-ibu Aisyah Kabam Cibatu Ketua Kodaria Ketua satu Ketua dua Ketua dua Kedariati Ketua 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 Polak Dikatka Ketua salat Kolak Kemudian Kepada Namanya yang disebutkan hari depan, Majelis Tahwi Ketua Bu Jamilah, anggota Bu Sumati. Majelis Pendidikan dan Kebudayaan, berbuah Siti Mariam dan anggota Mahisa, iya. Majelis Kesehatan, Iistuti, anggota Nop Asia. Majelis Yanti, anggota Yanti Supriyakin. Majelis Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Ketua Ida Osma Yanti, anggota Imas Mahburo. Majelis Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Saya berjanji Bahwa saya Sebagai pimpinan cabang Asia Jibatuh Diode 2022-2027 Abang senang biasa Menjalankan seluruh keamanan Yang berkenaan dengan tugas-tugas Sebagai pimpinan cabang Asia Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koidat-koidat Dan peraturan-peraturan yang berlaku Di lingkungan persyarikatan Hanya kepada Allah telah Saya mengabdi Dan hanya kepada Allah juga Saya memohon pertolongan Saya memohon pertolongan Terima kasih 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 Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah karya dan pimpinan daerah Malaysia. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Malaysia. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Malaysia. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Malaysia dihalapkan untuk bisa bergerak memajukan roda organisasi ini. Dan mari kita sama-sama membangun perempuan berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah. Tentang pimpinan daerah Muhammadiyah Garut tentang pengangkatan daerah Muhammadiyah Garut. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Kepihan dua yang disaksikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. terlalu pimpinan cabang menghasil bantu masa jabatan berikutnya atau sampai dengan diadakannya perubahan atau dicabut kembali keempat menyampaikan keputusan pimpinan jairan menghasilkan ini kepada yang bersakutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila pejabat kegelimanan di dalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan Nasrud minallah bapak ditetapkan di Garut pada tanggal 12.9.1440 27.7 2023 masih sekretaris jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal-jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabiri islami dinam wabiri islami dinam wabiri muhammadin nabiya wa rasulullah saya bersumpah Bahwa saya sebagai pimpinan Senantiasa akan menjalankan amalan perserikatan Serta akan patuh Dan tangan terhadap ADART Muhammadiyah Dan dengan perhatian pergerisan Dan keluarga Dan masyarakat serta lingkungan Saya akan menjadi Dan memajukan Muhammadiyah Sebagai amanat musyawal Saya bersumpah Bahwa saya senantiasa akan tetap berjuang Demi hijau islam wal khusnir Melalui perserikatan Muhammadiyah Hanya karena Allah Saya melakukan selamat Kepada para pimpinan cabangu Bahagian Tawa cacibat yang berada di 22-23 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Dalam menjalinan Ubah Islam Sehingga membandingan amanah Yang diamanahi Dalam masalah tercapai Kami tidak bisa Melaksanakan Kalau kita ditanggung bersama Adilah kembangkan Insya Allah menjadinya Kami diamanahi Dari musyak kemarin Yaitu Ada beberapa program Yang harus kita selesaikan Pada akhirnya Tidak ada Telepon dari Pak Aik Mungkin lupa Karena suratnya terlalu amal Katanya hari selesai Hari selesai Disampaikan Kecamatan Sementara acaranya hari buku Dan yang menerima Agenda mungkin sudah lupa Tidak disampaikan Menjadi utahan disposisi Untuk tamat Jadi mulai maaf Kalau tadi sedikit terlambat Bukan Kalau maksia Mengurangi kata Keciptaan Kepada Para tokoh-tokoh Maman yang Yang kaget di Kasabatan Cibat Khususnya Dan di Kabupaten Garut Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati